Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya bertanya, silahkan Bagaimana doanya Pada saat nanti menikah Masya Allah Kita baru wudhu, ini sudah nikah Orang wudhu untuk sholat, ini wudhu untuk menikah Bagaimana doanya pada saat nanti menikah Setelah sah, setelah kita Melakukan ijab kabut, bukan kita antum mungkin Saya sudah ya, baik Barakallahu laka Wa dharaka alaika Wa jama' bainakuma fi khair Itu doanya Untuk kita yang menghadirkan Saudara kita yang menikah Juga boleh suami istri saling mendoakan Dengan doa itu Di suami mendoakan pada istrinya Istri mendoakan kepadanya Atau robah dhamirnya dengan mengatakan Allahumma barik lana Wa barik alayna Wa jma' bainana fi khair Ya Allah, mohon berkahi pernikahan kami Dan lekatkan keberkahan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami Dan mohon ya Allah Selalu hadirkan kenikmatan dan kebaikan dalam proses kehidupan rumah tangga kami Itu diantara doa yang Nabi pernah ajarkan singkat dan padat Ada lagi para ulama membuat doa Ya tambahan Meminta Itu permintaan biasa Yang dimohonkan dalam bahasa Arab Boleh Tapi saya beli catatan Catatannya Jangan menggabungkan Yang belum tepat Atau belum benar informasinya Misal Pernah dengar doa ini Allahumma jma' bainahuma Kama jma' ta' baina Rasulina Muhammad SAW Wa Sayyidati Khadijah Al-Qubra Wa jma' bainahuma Kama jma' ta' baina Ali Ya Wa Fatimatu Zahra Pernah dengar itu Ya Allah Mohon himpun keduanya Seperti engkau himpun antara Nabi Muhammad Dan Sayyidah Khadijah Dan himpun keduanya Seperti engkau menghimpun antara Fatima dengan Ali RA Tapi ada yang pernah saya dengar Sampai Mohon maaf Ini saya mendengarnya agak pening Ya Ya Bukan keras Tapi pening ke kepala langsung Allahumma alif bainahuma Kama alifta baina Yusuf wa Zulaikha Ya Allah Tolong satukan dan lembutkan keduanya Seperti engkau satukan antara Yusuf dan Zulaikha Ini dicandai oleh para pakar hadith Seperti orang mendoakan seseorang Ya untuk selingkuh Hati-hati Dari mana istilah Dari mana referensinya Nabi Yusuf menikah dengan Sayyidah Zulaikha Belum ditemukan Di Quran tidak riwayat menikah Tidak ada riwayat pernikahan Yusuf alaihissalab Dengan Zulaikha Tidak ada riwayatnya Ya itu dari Israeliat Cerita-cerita dari Israeliat yang sampai Tapi pakar hadith tidak menemukan itu Ya itu istilah-istilah Bahkan di kitab-kitab tafsir Diberikan nama-nama itu Untuk menunjukkan itu istilah yang muncul Dari masa-masa yang lalu Tapi tidak diriwayatkan langsung dari Nabi SAW Tentang nama-namanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!